selamat sore kali ini saya mau berbagi cara mengganti mengupgrade RAM untuk laptop Koshiba serinya L745 ini saya akan upgrade RAM nya menjadi 8GB dari semula yang 2GB ini saya tambahkan 2 ping terus saya upgrade dari HDD menjadi SSD ini yang 240GB merk Adata ini tempat nya dan sekalian ini saya ganti juga baterai nya karena baterai nya ini cepat sekali nyebrok nya ini juga sekalian yang saya akan ganti baterai nya baik kita mulai aja dulu baik kita mulai aja dulu itu saya lepas dulu baterai nya baterai nya ini cuma berdahan kalau dari full charge paling lama berdahan 20-30 menit pertama saya akan buka dulu ini ini seperti ini ini keliatan dia RAM nya ya RAM nya ini aslinya kita cobot usahakan kita jangan menyentuh bagian yang ini tembaga nya ini disini keliatan dia RAM aslinya 20GB Samsung juga biar biar ini biar ini kita akan buka piang ini dan satu lagi nah disini keliatan ya Samsung 4GB 2x 2x kayak ini buruknya saya gak kode-kode produksinya kalau pasang ini tinggal dipasang seperti ini setelah bagian RAM nya dipasang saya akan pasang untuk SSD nya lihat tempatnya disini lihat tempatnya ya untuk ADD nya oh bukan ini yang untuk CD nya nah ini tempat SSD nya SSD nya ini tinggal di tarik pasti yang ini tinggal di angkat seperti itu di kita ambil besi nya ini kita tempel disini jauh lebih ringan daripada yang HDD karena dia di dalamnya itu ada disknya dan ini kayak chip kayak memori AP sangat ringan sekali hampir ringannya kalau ini 10 kalau ini banding 4 mungkin kalau banding ringannya perbandingan ringannya pencang ini tinggal di selopun di sebelah sini tinggal didorong di bawahnya dari sini satu ada terbuka tinggal kita cabut sekiru sekiru tinggal di terbuka terbuka yang terbuka ini terbuka tidak terbuka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.